Wali Kota Banjarbaru melakukan anjang sana ke beberapa pemondokan para kafilah dari berbagai kabupaten kota yang menjadi peserta MTK ke-34 Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam anjang sana ini, Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin mendapat apresiasi yang tinggi dari Ketua Koordinator Kafilah Kabupaten Kota. Tujuan diraksanakannya anjang sana ini, ingin mengunjungi Kafilah untuk bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih telah turut berpartisipasi dalam ajang MTK di Banjarbaru. Kami dari Kafilah Kota Banjarmas ini merasa berbahagia, merasa nyaman sekali mengikuti MTK yang ke-34 di Kota Banjarbaru. Yang pertama, untuk pendudukan kafilah luar biasa. Selama kami mengikuti tingkat provinsi, baru saat ini kami bisa menempatkan tempat yang sangat berbicara di Kota Banjarbaru. Biasanya kami mengunduk di rumah-rumah warga. Yang kedua, kami merasa nyaman sekali, terutama terhadap pelayanan dari panitia pelaksanaan. Khususnya untuk kegiatan-kegiatan kami yang dipanggil. Dan kami sebagai tuan rumah MTK dan COVID-19 ke-34 ini, lama menyampaikan terima kasih atas kepesertaan para kafilah dari Kepadaan Kota. Dan yang kedua juga menyampaikan permohonan maaf kafilah dalam pelayanan, dalam penerimaan kami, ada kekurangan, ada kesilapan kepada para kafilah. Dan kami juga memberikan souvenir begitu sebagai tanda mata untuk para kafilah. Nah, kenangan untuk para kafilah untuk dibawa ke kampung alamannya. Anjang sana yang dilakukan oleh wali Kota Banjarbaru kali ini berakhir di Hotel Montana. Di hotel ini tempat penginapan para kafilah Kota Banjarbaru. Saat mengunjungi para kafilah Kota Banjarbaru ini, orang nomor satu di Banjarbaru mengungkapkan rasa bangganya. Sebab, kafilah Kota Banjarbaru telah berhasil meraih juara satu, lomba cerdas cermat Al-Quran. Total dalam anjang sana ini, wali Kota Banjarbaru telah mengunjungi ke pemondokan kafilah asal Kabupaten Banjar di Kediaman Haji Mansur, di Hotel Rodita, kafilah asal Kota Banjarmasin, Balai Diklat BLK, tempat kafilah asal Hulu Sungai Tengah. Dari Kota Banjarbaru, Yudis, Oris, dan Amadi melaporkan untuk Banjarbaru TV. Terima kasih telah menonton!